Intro Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Farha Hari ini kakak akan membacakan buku berjudul Tas Cantik Nita Cerita ini ditulis oleh Pao Makara dan digambar oleh Meng Sok Peng Adik-adik dapat menikmati buku ini di aplikasi Let's Read Baiklah adik-adik, mari kita mulai Jangan mendekat Nita, apinya berbahaya, teriak ayahnya Kenapa ayah membakar kantong-kantong plastik ini? Karena plastik tidak terurai meski dikubur dalam tanah Plastik tidak bisa membusuk Dibakar merupakan satu-satunya cara untuk memusnahkan plastik Tapi membakar plastik Juga tidak baik bagi bumi Apalagi bau asapnya sangat mengganggu Keluh Nita Iya betul Tapi sejauh yang ayah tahu Inilah satu-satunya cara untuk memusnahkan plastik-plastik ini dari bumi Ujar ayahnya Sore itu, ibu Nina pulang dari toko dengan membawa lebih banyak plastik Haruskah ibu menggunakan begitu banyak kantong plastik? Ini satu-satunya cara agar ibu bisa membawa belanjaan ini pulang Kata ibunya Tidak lama kemudian Orang tua Nita membakar sampah lagi Nita berharap Ada cara untuk menghentikan penggunaan kantong plastik Dan keharusan untuk membakarnya Setelah itu Saat Nita mengamati sang ayah memotong celana untuk bisnis pakaiannya Sebuah ide muncul Mungkin aku bisa membuat sesuatu dengan bahan dari sisa kain Nita meminjam gunting, benang, dan jarum milik ayahnya Hentikan Larang ayahnya Ayah tidak mau kamu tertusuk jarum Tapi aku ingin membuat tas agar ibu bisa membawa belanjaannya Jadi kita tidak perlu menggunakan begitu banyak kantong plastik Ide yang sangat bagus sekali Ayah akan membantumu Nita dan ayahnya membuat sebuah tas yang cantik bersama-sama Nita tidak sabar untuk memberikan tas itu sebagai kejutan untuk ibunya Keesokan harinya Nita pergi dengan ibunya ke pasar Ketika si penjual mulai memasukkan sayuran ke dalam kantong plastik Nita berseru Jangan Kami tidak memerlukan kantong plastik Kami membawa tas kain ini untuk membawa belanjaan Ide yang sangat bagus sekali Puji si penjual Kamu bisa mengubah dunia ini dengan tas seperti ini Ibu Nita sangat menyukai tas kain barunya Dan senang karena mereka tidak lagi harus membakar sampah plastik di dekat rumah Ketika orang-orang mendengar tentang tas buatan Nita Mereka juga menginginkan tas tersebut Ayah Nita membuat tas untuk setiap orang yang meminta Sejak saat itu Desa tersebut Bersih dari sampah plastik dan asap Dan semua orang merasa bangga menenteng tas cantik mereka Terima kasih adik-adik telah mendengarkan buku berjudul Tas Cantik Nita Sampai bertemu di buku-buku selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.